Intro Oke, nama aku Natasya Mekarlasyarendi Minoto Saya dari Banyuwangi Asal sekolah saya dulu di SMA Satu Pularjo Saya dari jurusan IPA Alasan saya memilih TTS Yang pertama Saya memilih yang dekat dengan rumah saya Saya bertempat tinggal di Banyuwangi Maka dari itu Saya memilih kampus telekom yang dekat dengan jarak rumah saya Dan kampus telekom sendiri itu Ada di Jakarta, Purwokerto, Bandung, dan Surabaya Maka dari itu saya memilih yang di Surabaya Jurusan saya sekarang yaitu teknik telekomunikasi Menurut saya, jurusan teknik telekomunikasi itu Jurusan yang wajib diselenggarakan oleh setiap kampus telekom di Indonesia Karena di setiap kampus telekom yang memiliki satu jurusan Mereka hanya menyelenggarakan jurusan teknik telekomunikasi saja Yang membuat saya tertarik itu gini Disitu kan telekom sendiri singkatan dari telekomunikasi Nah, saya rasa telekom itu lebih ahli di bidang telekomunikasi Terutama dalam penyelenggaraan telekomunikasi itu sendiri Kalau reaksi orang tua Sangat mendukung sih Terbukti dari mereka yang memberi sumber daya kepada saya Untuk tetap kuliah di teknik telekomunikasi ini Kalau dari pertemanan, mereka sangat mendukung di segi akademik Contohnya, kayak belajar bareng seperti itu Di teknik telekomunikasi kami belajar banyak sih Seperti sinyal analog, sinyal digital, elektromagnetika, pengolahan sinyal Dan masih banyak lagi Kalau menurut saya yang paling menarik yaitu komunikasi optik Karena komunikasi yang paling utama untuk telekomunikasi saat ini Insek yang saya dapat yaitu Saya bisa belajar fiber optik bersama teman-teman melalui forum terapan Sebenarnya banyak sih Tapi saya memilih industri minyak dan tambang Karena di daerah saya terdapat tambang di tempatnya di tumpang pitu Maka saya tertarik ke arah situ Untuk saat ini, saya sedang mengikuti Ristek di himpunan mahasiswa saya Dimana Ristek itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dan teknologi di program studi saya Saya berpikir bahwa saya masuk di teknik telekomunikasi ini saya belajar satelit Ternyata setelah saya masuk di teknik telekomunikasi ini Saya belajar lebih dari sekedar itu Contohnya saya bisa belajar itu radar Terus seluler dan optik Kalau menurut saya sih susah Tapi tergantung semua kembali pada diri sendiri masing-masing Gimana cara menikapinya Tapi kalau misalnya kita berusaha pasti kita bisa Pandangan orang-orang tentang teknik telekomunikasi itu kami dipandang solid Karena kami membantu satu sama lain Sangat yakin Karena proses kerjanya sangat dibutuhkan Dan setiap perusahaan membutuhkan yang namanya telekomunikasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih